Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Fake Iguana. Oke, teman-teman. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang Iguana. Dimana bulan ini, tepatnya pada bulan Juni-Juli Agustus adalah musim kawin untuk Iguana, teman-teman. Khususnya di farm saya ini. Terus, ini sudah memasuki bulan Juli, tepat satu bulan lebih musim kawin dan juga, apa namanya, para Iguana disini juga sudah kawin, teman-teman. Juga sudah pada kawin, sudah ada beberapa yang kelihatannya positif hamil, teman-teman. Positif hamil dan ciri-ciri apa saja pada Iguana betina pada saat dia hamil, teman-teman. Oke, jadi sekarang akan kita lihat ciri-ciri fisik. Kalau ciri-ciri, biasanya untuk nafsu makannya itu mulai berkurang, teman-teman. Nafsu makannya berkurang itu karena apa? Karena perutnya itu terlalu padat untuk telur, teman-teman. Jadi telur itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi Iguana betina yang hamil tua, itu dia akan turun nafsu makannya, teman-teman. Nafsu makannya akan turun dan juga, apa ya, mengalami ciri-ciri fisik lah. Ciri-ciri fisiknya yang terlihat jelas, yaitu perutnya yang semakin besar, teman-teman. Itulah, seperti ibu-ibu hamil pada umumnya, hewan-hewan lainnya juga kan. Oke, langsung saja kita lihat ciri-ciri fisik apa saja yang terlihat pada Iguana betina yang sedang hamil, teman-teman. Ini kebetulan ada, saya bawa masuk satu contoh Iguana betina yang hamil. Dan ciri-ciri fisiknya apa saja, ini. Bentar. Oke, kamera akan saya langsung arahkan ke dia, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi ini adalah betina yang kelihatannya positif hamil, teman-teman. Karena apa? Karena bisa dilihat dari atas bentuk perutnya ini sudah mulai membesar, teman-teman. Nah, bentuk perut sudah mulai membesar. Nafsu makan juga mulai berkurang, teman-teman. Dan juga, kalau saya rabat-rabat gini ya. Ini ada penjulan-penjulan seperti telur, teman-teman. Nah. Ini gelatannya masih hamil muda, teman-teman. Ciri-ciri fisiknya itu, teman-teman ya. Nah, ini ada penjulan-penjulan, teman-teman. Ini penjulan. Banyak sekali penjulan di sini, teman-teman. Saya tidak berani terlalu keras ya memegangnya ya. Banyak sekali penjulan-penjulan, teman-teman. Ini masih bisa terus berkembang telur-telurnya untuk menjadi besar. Nanti pada saatnya dia akan bertelur, teman-teman. Ini sudah mulai kurus. Ini bukan karena apa, ini karena dia sedang hamil, teman-teman ya. Ini perutnya semakin membesar. Sebentar lagi. Akan bertelur, teman-teman. Ini petina. Dan kita akan cek petina yang lainnya, teman-teman. Oke, langsung saja kita cek untuk petina yang lain. Kita langsung cek ke kandang, teman-teman. Kita langsung cek ke kandang. Ini barusan hujan, teman-teman. Kerumis lah. Ini habis saya makan petinanya. Petina yang ini juga. Nah, si merah ini. Ini juga bisa dilihat ya. Perut ya. Yang semakin membesar, teman-teman. Ini juga kalau dipegang ini ada penjolan-penjolan, teman-teman. Lebih banyak ini penjolannya. Kalau ini petina ini belum, teman-teman. Belum hamil. Saya belum pernah lihat dia dikawin nih. Ini. Nanti akan saya siapkan box. Ini centernya. Cemi penisnya membengkak. Cemi penisnya membengkak. Masih bengkak ya. Karena ini masih musim kawin. Tapi dia kurang lincah, teman-teman. Untuk kawin, teman-teman. Ini hamil mudah, kelihatannya. Hamil mudah, ya. Kita lihat sekalian, ya. Ini badannya. Kena ini, sih. Kelihatan besar. Akan kita masukkan kamera ke dalam sana, teman-teman. Oke, kita tarik suli ini. Ini akan dipegang. Sama seperti ada pejolan-pejolan, teman-teman. Tapi ini, kelihatannya baru, ya. Seolah-olahnya, nafsu makanannya masih bagus, teman-teman. Oke, centernya. Nafsu makanannya masih bagus. Seolah-olahnya baru. Oke. Kita kembali ke iguana yang tadi, teman-teman. Kembali ke iguana yang tadi. Dia tertidur di sana. Oke. Ini ibu hamil, teman-teman. Ini tanda lu bertelur sekitar 40 putir lah. Oh, gatan ini juga. Sangat banyaknya. Karena apa? Karena dia... Ini, teman-teman. Bisa dilihat badannya kan besar. Badannya besar. Jadi, semakin besar indukan betina. Semakin besar pula. Maksudnya, semakin banyak pula telur yang akan dia keluarkan, teman-teman. Jadi, kapasitas perutnya ini, semakin banyak untuk telur, teman-teman. Kalau kecil, itu semakin sedikit. Dan juga, apa namanya ya. Takutnya, kalau iguana betina kecil dikawinkan, itu bener lah. Bisa hamil. Cuma, belum siap mungkin ya untuk mengeluarkan. Nanti akan terjadi egg binding, teman-teman. Jadi, telurnya akan susah keluar, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya iguana, betina yang akan dikawinkan. Kalau bisa, itu sudah besar, teman-teman ya. Kalau meskipun jantannya kecil, nggak apa-apa. Nggak apa salah. Yang penting, ini pabriknya. Yang penting, ini kan pabrik, teman-teman. Yang memproses pembuatan telur. Yang penting, pabriknya ini siap dengan tempat yang banyak. Dan juga, ini lubangnya ini bisa mengeluarkan, apa namanya, telurnya dengan baik, teman-teman. Kalau terlalu kecil kan, kasihan. Itu akan menyiksa iguana itu sendiri, teman-teman. Oke, kasihan. Bentar, bentar. Di sini, bro. Jadi, ini oke. Kita ukur dulu ya. Kita akan mempersiapkan wadah, teman-teman. Wadah untuk dia bertelur. Jadi, nanti kalau kemarin kan, yang tahun lalu, kita tunggui, teman-teman ya. Kita tunggui iguana ini bertelur. Nah, kalau tahun ini, saya akan menyiapkan wadah kontainer box untuk dia bertelur, teman-teman. Untuk dia bertelur. Oke. Oke, kita kirim dia ke depan, teman-teman. Biarkan dia berjalan. Jadi, asupan nutrisi untuk iguana hamil ini juga sangat diperlukan, teman-teman. Sama seperti ibu hamil pada ubatnya, nutrisi yang dibutuhkan itu harus baik, harus bagus. Oke, kesana, bro. Kesana, 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 kesana. Kesini terus. Kesana, kesana, kesana. Keluar. Nah. Oke. Jadi, kalau ada teman-teman yang mempunyai iguana betina terus setelah dia kawin ya, terus dia enggak memakan, jangan khawatir ya, teman-teman. Itu berarti dia sedang hamil. Hamil tua ya, tepatnya ya. Dan tidak lemah akan bertelur, teman-teman. Jadi, saya dulu mempunyai pengalaman, kalau apa namanya, saya enggak tahu iguana itu sudah kawin atau belum, teman-teman. Tiba-tiba, memang pada saat itu adalah musim kawin, teman-teman. Saya tidak tahu kawinnya, terus tiba-tiba dia mokok makan, teman-teman. Mokok makan, tapi perutnya besar. Nah, saya takut, teman-teman. Saya takut itu adalah suatu penyakit yang menyerang iguana, teman-teman. Saya coba suapi-suapi, dia tetap tidak mau. Ternyata, selang beberapa hari, iguana itu bertelur, teman-teman. Iguana itu adalah si Dewor, teman-teman. Mok Dewor yang kapan hari saya bawa pulang untuk dikawinkan dengan dudut. Itu, teman-teman. Jadi, semakin besar, hindukan bertina itu semakin bagus, teman-teman. Ini kukunya panjang sekali, teman-teman. Kalau kena ini, wah, bahaya, teman-teman, kekulit. Kalau dikandang ini, jarang saya potong, teman-teman. Dan, nantilah kita akan bikin video tentang cara memotong kuku iguana, teman-teman, ya. Ini ada julanya, saya baru sadar, teman-teman. Ada julanya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Agar channel saya bisa terus berkembang. Agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil. Khususnya iguana, lipat gecko, dan kura-kura berhasil, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Bye.